Kebakaran melanda Pasar Sentral atau kawasan New Makassar Mall, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa 27 Desember malam. Awal mula api muncul sesaat azan maghrib berkumadang, hal itu diunggapkan oleh Fajrin, 22 tahun, satu di antara anak pedagang pakaian bernama Sri. Mulanya kobaran api hanya dikira sampah yang terbakar, namun kemudian dua pengendara motor berboncengan meneriakan adanya kebakaran. Teriakan dua pengendara motor itu pun diresponsri dengan berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya. Setelah itu lanjut Fajrin, api kemudian kian-kian membesar. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto mengatakan akan melakukan penyelidikan ikhwal kebakaran tersebut. Ibu, untung belum tinggalkan tempat jualan, dikiranya hanya kebakar sampah kan. Tapi setelah ada orang lewat, ibu diperiagi bahwa kebakaran di depan. Jadi dengan cepat ibu sama teman-temannya sudah lempar barang ke depan putu. Posisi keusnya di sebelah mana? Di dekat jalan setengah di Pasampinyo, 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 Pasampinyo. Yang lewat itu, orang yang memotor lewat teriagi bahwa ada kebakaran, sudah langsung amankan barang. Itu buka gerakan? Salat matur. Tapi itu memang yang lewat itu. Yang lewat itu, yang kebakaran tadi di Los Tengah, di Los Tengah, di Los Tengah, di Tengah. Nah itu merempet sampai kebukaran-kebukaran. Itu juga penyebab awalnya bang? Penyebab kejadian awal kami mesti belum tahu, nanti pada saat lapor datang. Yang kebal bang? Tulis yang akan melakukan penyidikan terkait kebakaran ini bang? Tentu, kan ada beberapa ini bang, mungkin ini alat cuma, mungkin asusi-asusi liar, mungkin dari beberapa orang yang serikai-sirikai ini, karena langsung merempet cuma namanya api. Api yang merempet dikarenakan yang pertama, angin kencang, yang kedua, bahan-bahan yang sudah terbakar kayak kain. Terus banyak warung-warung, sehingga banyak kemenggas yang belajar. Oh, banyak kemenggas yang belajar itu? Tadi pada awal-awal banyak kemenggas. Tindakan kepolisian selanjutnya bang, seperti apa? Tindakan kepolisian, mulai nanti malam mungkin kami akan buka satu minggu, kemudian kepasang tenda, nanti kondisi dengan sahabat IPI, agar besok masyarakat yang akan masuk supaya diketahui oleh kami. Sehingga tidak terjadi penjaraan. Apakah ada proses penyelidikan lagi lanjut nanti bang? Proses penyelidikan tetap. Mulai dari nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!